Oke teman-teman jadi selamat datang di channel sekedar review dan kali ini saya sudah kedatangan sebuah barang lagi dan kita akan unboxing ini sekarang juga guys Oke jadi langsung saja kita akan unboxing Oke teman-teman jadi untuk barang yang akan kita unboxing ini adalah mesin cuci atau washing machine dari Beko Dimana untuk brand dari Beko ini sendiri merupakan brand dari Eropa Selain itu Beko juga merupakan sponsor dari klub sepak bola terkenal FC Barcelona Oke teman-teman ya jadi ini dia untuk barangnya baru saja sampai Dan untuk dari segi packagingnya sendiri ini lumayan cukup rapi karena dia menggunakan kardus yang seperti ini Dan di bagian dalamnya tentu saja sudah dilapisi dengan gabus seperti itu guys Jadi terbilang cukup aman Oke teman-teman selanjutnya kita akan ke proses unboxing Oke jadi untuk tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini Dan disini kita akan mendapatkan cover bagian bawahnya yang seperti ini guys Dan itu akan saya jelaskan nanti berikut tutorial bagaimana cara pemasangannya Dan ini dia wow ini dia guys untuk mesin cucinya seperti ini Jadi ini masih baru guys Oke teman-teman selanjutnya kita bongkar-bongkar lagi Dan kita buka dulu penutupnya Dan untuk kardusnya kita buka juga guys Oke selanjutnya di bagian bawahnya kita mendapatkan cover atau penutup motornya guys Jadi seperti ini Dan ini harus dilepas ya guys ya Jadi ini adalah pelindung motor atau dinamonya guys Oke teman-teman jadi kurang lebih untuk bentuknya seperti ini Kemudian untuk spesifikasinya sendiri Mesin cuci beko ini memiliki kapasitas sebesar 10 kg Selain itu mesin cuci ini juga memiliki 10 program including tub cleaning Untuk garansinya kalian bisa lihat disini Itu garansi servis suku cadang selama 2 tahun dan 5 tahun untuk garansi motor Selain itu mesin cuci ini juga memiliki sistem aqua wipe drum Dimana untuk tabung drumnya berbahan stainless steel Dengan desain dinamis untuk cucian lebih bersih Kemudian ada 3D fine wash Yang mampu melarutkan deterjen dan subtener lebih maksimal Selanjutnya ada pro smart motor Yang tahan lama dan noise reduction Dan juga ada tub cleaning yang berfungsi Untuk membercihkan tabung secara otomatis Oke teman-teman selanjutnya kita juga disini mendapatkan Kartu garansi dan manual book yang seperti ini guys Jadi disini ada buku petunjuk bagaimana cara menggunakannya Selanjutnya kita juga mendapatkan selangkran air yang seperti ini Oke selanjutnya kita buka Kita lepaskan gabusnya dulu Dan inilah untuk tampilan bagian dalamnya Dan kita juga mendapatkan selang untuk pembuangan airnya guys Jadi seperti inilah bentuknya Untuk tutup mesin cucinya ini terbuat dari bahan kaca Dengan menggunakan sistem soft close damper Dimana dia akan tertutup secara perlahan-lahan Oke teman-teman Untuk bagian pembuangan airnya ada di sebelah sini Ada di paling bawah dari mesin cuci Selanjutnya untuk bodinya seperti ini guys Jadi dia berwarna metal abu-abu atau grey seperti ini Dan untuk cover mesinnya terbuat dari plastik Sedangkan ini untuk bodinya terbuat dari metal atau seperti sejenis seng itu guys Dan bagian bawah juga dia dilengkapi dengan roda Nah ini dia rodanya Jadi sangat mudah untuk kita mau menggeser-geser mesin cuci ini guys Kemudian di sebelah sini juga ada beberapa keterangan yang kalian bisa baca-baca Dan untuk mesin cuci beko ini sendiri juga sudah SNI guys Jadi sudah standar Indonesia Oke kita lanjut lagi buka-buka untuk plastiknya Dan ini sangat menarik sekali guys Nah ini dia beko dari European Quality Dengan kapasitas di 10 kg Oke teman-teman Jadi disini ada beberapa indikator Mulai dari swag, wash, rinse, dan spin Dan selanjutnya disini dia untuk 10 program yang tadi saya jelaskan di awal Mulai dari normal, heavy, soft, standard, fast, wool, child, foam clean, tap clean, dan yang terakhir air dry Oke teman-teman kemudian di sebelah sini adalah tempat untuk deterjen dan soft turner nya Jadi kalian bisa tarik seperti ini Dan kalian bisa letakkan deterjen dan soft turner nya disini guys Dan ini bisa dibuka ini guys Nah jadi kurang lebih seperti inilah Dan ini juga bisa kita lepas Dan kita pasang kembali Selanjutnya di bagian paling atas yang di sebelah sini Disini kita bisa cabut plastiknya dulu Dan kalian bisa lihat guys Untuk yang di sebelah sini adalah tempat untuk keran airnya guys Jadi kita bisa pasang untuk selang keran airnya disini Oke teman-teman Selanjutnya kita bisa pasang untuk cover bagian bawahnya Ini dengan tujuan supaya tidak ada tikus atau serangga yang masuk ke bagian dalam bodi mesin cuci Oke teman-teman selanjutnya kita akan ke proses untuk pemasangan selang keran airnya Oke jadi untuk bentuk selang keran airnya kurang lebih seperti ini Dan untuk bagian yang ada bautnya ini itu masuk ke keran air kita guys Nah dan ini bisa kita copot dulu Untuk mempermudahkan proses pemasangan Oke selanjutnya kita akan memerlukan obeng untuk membuka baut-bautnya ini dulu guys Nah selanjutnya kita masukkan ke keran air kita guys Dan kita bisa kencangkan bautnya Oke selanjutnya kita bisa pasang lagi kembali untuk selangnya Dan caranya sangat simple tinggal kita colokkan seperti ini Kemudian untuk bagian atasnya tinggal kita putar-putar seperti ini karena dia menggunakan drap Dan ini sudah selesai untuk proses pemasangan selang keran airnya Untuk selang pembuangan airnya bisa kita pasang seperti ini Dan untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini Oke teman-teman jadi sekarang kita akan coba praktekkan untuk bagaimana tutorial cara menggunakannya Oke jadi disini saya sudah siapkan jaket dan kita akan coba cuci Jadi kita buka mesin cucinya dan kita masukkan Oke selanjutnya untuk detergennya guys Jadi untuk detergennya disini sudah saya siapkan Jadi kita bisa masukkan detergennya di bagian sini di kotaknya ini Di bagian sini atau kita bisa langsung masukkan detergennya seperti ini Oke jadi detergennya sendiri bisa kita masukkan langsung seperti itu guys Jadi itu tidak masalah Oke selanjutnya kita bisa tutup guys Nah kita bisa tutup seperti ini Jadi kita tidak usah khawatir bahwa dia akan tutupnya akan jatuh seperti itu Itu tidak perlu kita khawatirkan Karena mesin cuci ini sudah otomatis akan menjaga tutupnya akan tutup secara perlahan-lahan seperti ini guys Oke keren sekali Oke teman-teman ya jadi untuk proses menggunakannya Kita cukup tekan tombol power dan play seperti itu Jadi kita cukup tekan dua tombol ini saja Oke kita coba untuk powernya dulu Oke maka akan ada suara seperti itu Selanjutnya kita bisa tekan tombol play dan dia otomatis akan mengatur untuk water levelnya juga guys Jadi water levelnya sudah otomatis seperti itu Jadi kita coba play Nah dan dia akan menyesuaikan guys Jadi kalau kalian lihat indikatornya disini untuk inlet waternya ini masih diisi Kemudian untuk water levelnya dia akan mencari sendiri Dan disini ada waktu Remain waktunya sekitar 43 menit Jadi untuk proses pencuciannya Oke kita bisa lihat Dan disini untuk proses pengisian airnya kurang lebih seperti ini Maka airnya akan keluar di sebelah sana guys Oke teman-temannya jadi perlu kalian pahami juga Kalau ternyata musim cuci ini membutuhkan tekanan air yang lumayan tinggi lah guys Jadi kalau tekanan air kalian di rumah kalian itu rendah Jadi dia itu nggak bisa guys Jadi akan muncul indikator F1 seperti itu Itu artinya bahwa tekanan air itu tidak kuat atau lemah seperti itu Nah disini juga saya menggunakan PDAM guys Dan disini juga saya mendapatkan masalah untuk F1 juga Kadang-kadang di jam 7 pagi atau di jam 6 sore Dimana itu banyak yang menggunakan air untuk mandi Seperti itu guys Jadi untuk tekanan airnya otomatis akan kecil disini Dan dia tidak bisa digunakan guys Jadi saran saya mesin cuci ini digunakan pada siang hari atau malam hari Seperti itu guys Oke teman-teman jadi kalau misalnya disini kita mau Kita mau rubah untuk prosesnya Kita mau misalnya kalau kalian mau wash saja atau rinse saja atau spin saja Bagaimana caranya Itu kita bisa pause dulu guys Kita matiin dulu Kita pause Kemudian kita bisa setting disini yang diprosesnya Nah kalau ini dia Kalau kalian lihat ini lampunya Nyalanya di spin Jadi kita pencet lagi Nah ini dia nyala semua Kemudian kita bisa pilih lagi Nah ini wash saja dia nyala Kemudian kita bisa atur Ini wash dan rinse Ini rinse dan spin Seperti itu guys Jadi kita bisa atur-atur disini Nah disini saya pilih tiga Wash, rinse dan spin Nah jadi kita bisa atur-atur nanti itu guys Sesuai selera Selanjutnya disini ada programnya guys Nah programnya ada normal, heavy, soft, standard, fast, wool, child, foam clean, tub clean dan air dry Nah menariknya disini guys Untuk musim cucinya ini dia sudah bisa membersihkan dirinya sendiri Jadi kita bisa gunakan yang tub cleannya ini Untuk proses pembersihan tabungnya ya Jadi seperti itu guys Jadi disini sudah lumayan canggih lah dia Dan menariknya juga disini ada indikator yang seperti ini Ada lampu LED nya seperti ini guys Jadi memudahkan kita pada saat proses pencucian Oke kita lanjut Oke jadi ini dia masih proses pengisian air Oke teman-teman jadi nah kebetulan disini ada yang menggunakan air Nah kalau kalian lihat airnya kecil tadi Dan sekarang besar lagi Jadi seperti itulah untuk kondisi PDAM di rumah saya guys Nah kemudian kecil lagi seperti ini Ini hati-hati nih guys Nanti bisa dia muncul di indikatornya itu F4 dia Dia bisa mati otomatis Jadi kalian gak usah khawatir Nanti kalau misalnya dia ada indikator F4 seperti itu Kita bisa matikan dulu Dan kita bisa nyandakan lagi nanti guys Oke teman-teman jadi ini dia sudah nyala Dan kita bisa pantau untuk putarannya itu melalui indikatornya ini guys Oke jadi saya akan tunjukkan Oke guys jadi untuk putarannya kurang lebih seperti ini Jadi lumayan kencang sekali untuk putarannya Bagus sekali lah untuk putarannya Mantap ini putarannya Oke kita bisa tutup dulu Selanjutnya kita ke indikatornya Oke teman-teman ya jadi kalian bisa lihat disini indikatornya Ini adalah untuk putaran dinamonya guys Untuk putaran tabungnya Jadi dia mengikuti ini Nah jadi ini putarannya ke sini Kemudian ini dibalik lagi seperti ini Nah jadi kurang lebih seperti itu guys Jadi itulah enaknya ada indikatornya Selanjutnya untuk water levelnya dia menyesuaikan Jadi dia otomatis Jadi menyesuaikan dengan jumlah baju kita guys Jadi kalau baju kita sedikit Maka untuk water levelnya cukup di level 2 seperti ini Jadi kalau baju kita banyak Itu bisa sampai di level 7, 8 Sampai di mentok di level 10 Seperti itu guys Oke teman-teman jadi sekian untuk tutorial kita hari ini Mengenai unboxing dan review Untuk mesin cuci dari Beko Untuk proses tab cleaningnya Itu akan saya buatkan di video yang terpisah Jadi untuk hari ini cukup sampai disini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton